Selamat datang, Kak, di Nina Talks. Senang banget nih akhirnya bisa ngobrol-ngobrol sama travel blogger. Aku nyebutnya itu penulis yang gemar traveling ya, Kak. Iya, boleh. Apa aja boleh. Ini video-nya agak ini, Kak. Kak Rahma sekarang di mana, Kak, posisinya? Baru pulang hari ini dari Likupang. Tadi sore, pulang dari Likupang. Ini masih dari Jakarta sih. Wah, kakak itu asli Jakarta ya? Asli 100 persen, aku orang Betawi. Oh iya, orang Betawi. Jadi, teman-teman, Kak Rahma ini seorang travel blogger, bukan vlogger. Tapi seorang travel blogger yang kalau aku lihat di bionya itu sudah berkunjung ke 42 country, 28 provinsi. Ya, Kak. Benar ya, Kak? Kalau nggak salah hitung sih kayaknya gitu ya. Aku lihatnya di bio, Kak. Abis stalking bionya, Kak. Itu, Kak Rahma, sejak kapan sih jadi travel blogger? Yang blognya Jilbab Backpacker itu sejak kapan, Kak? Sebenarnya aku dulu nulis di blog, tapi blogspot gitu, bukan wordpress ya. Yang nggak monetize, yang asal-asal gitu. Udah dari mulai blogspot itu ada kayaknya waktu itu tahun berapa ya. 2013-an mungkin ya, 2014 mungkin ya. Agak lupa deh, 2017 mungkin. Jadi, setiap aku traveling, terus daripada orang nanya dan aku lupa, yaudah aku tulis aja catatan perjalanan di situ. Semua cerita-cerita di situ. Terus begitu, aku resign dari pekerjaanku di 2018 gitu. Terus ya, aku bikin blog baru yang lebih tampilannya lebih oke, terus lebih serius lah gitu. Nah, cerita yang lama itu aku pindahin semua blog baru gitu sih. Kayaknya iseng-iseng sih. Berarti langsung buat Jilbab Backpacker. Kenapa nama blognya Jilbab Backpacker, Kak? Kenapa bukan Rahma Ahmad atau apa gitu? Apa ya, pengen menunjukkan bahwa seorang Jilbab Burst itu masih bisa juga Backpacker kan. Dulu kan kayaknya kalau Backpackeran itu kayaknya sama Jilbab itu dua hal yang berbeda gitu lah. Kalau Jilbab itu kayaknya nggak bisa Backpackeran gitu. Terus ya, udah aku pilih gitu sih. Berarti Kak Rahma udah kemana aja, Kak? Udah kemana aja ya, 42 country itu kemana aja? Negara mana aja itu? Ke Asia hampir udah seluruhnya. Terus ke mana ya? Ke Eropa. Eropa baru sebagian sih, baru setengahnya gitu. Terus ke Asia Tengah, India gitu. India, Uzbekistan. Waduh. Wajib, Pensir gitu. Terus apa lagi ya? Lupa karena terlalu banyak. Itu jalan sendiri, Kak. Maksudnya jalan sendiri? Maksudnya Backpackeran sendiri gitu. Traveling sendiri. Enggak, enggak. Kadang sendirian, kadang berdua, kadang berlima, kadang ramean. Tergantung ini aja. Tergantung kesempatan dan mood. Waduh. Itu kalau yang sendirian, Kak. Backpackeran sendirian itu ke negara mana, Kak? Banyak sih. Beberapa negara di Asia. Aku ke Cina waktu itu pernah sendirian. Terus ke Laos gitu. Kamboja. Kamboja enggak ada sama teman. Ke Turki pernah sendirian. Terus ke Uzbekistan. Uzbekistan, Azerbaijan, Georgia, Oman gitu. Dubai. Dan memang itu waktu Backpackeran sendiri itu memang di sana murni juga jalan-jalan sendiri? Atau memang di sana itu ada teman gitu yang jemput? Ada yang jalan sendiri atau aku nyari teman di sana? Bukan teman yang udah kenal lama, kadang-kadang ada saudara, kadang-kadang ada teman yang emang udah ada di sana, udah kenal lama. Terus kadang aku nyari teman baru. Kayak lewat cost surfing. Atau aplikasi cost surfing gitu. Enggak. Aku nyari lewat situ. Di aplikasi, eh aplikasi. Aplikasi sih situs ya. Situs perkemanan dunia namanya cost surfing. Itu di situ kita bisa. Sebenarnya kita bisa stay. Kayak bisa tinggal di tempatnya cost kita, di tempatnya si surfing ini. Tapi aku lebih kadang-kadang gitu gak stay di tempatnya. Tapi yuk kita meet up gitu. Jadi dia jadi nemenin aku selama di negaranya gitu. Ada yang gitu. Ada yang jalan sendiri sih. Ya Kak, itu aku kan sebagai perempuan nih terus traveling sendiri gitu. Itu gak takut Kak. Takut sih. Ada takut ya. Makanya aku miliknya negara-negara yang cenderung safe ya. Yang kayak misalnya kayak India ini aku gak berani tuh. Kalau India itu jalan sendirian. Karena kan memang rekordnya kalau buat cewek gak baik gitu. Terus kayak ya kalau India gitu aku harus jalan sama temen cowok gitu. Terus kalau negara-negara lain ya aku cari dulu. Dia benar-benar safe buat cewek gak gitu. Itu kan bisa kita tanya-tanya orang atau googling gitu ya. Terus habis itu ya banyak sih hal-hal tetap mesti waspada gitu. Karena kalau cewek kan pasti lebih mudah. Sebenarnya kalau cewek kalau dapat bantuan tuh lebih mudah dibandingin traveler cowok gitu. Mesti ada aja yang membantuin kita gitu. Karena kita cewek gitu kan ya. Keuntungannya Kak. Tetapi ya mesti waspada sih. Ya lanjut Kak. Tips untuk traveling jadi backpacker gitu. Solo traveling, solo traveling. Apalagi ke luar negeri itu tipsnya apa aja Kak untuk perempuan khususnya? Pertama-tama itu yang tadi aku bilang. Kita harus pastiin negara itu safe, aman buat solo traveler gitu. Aku bisa lewat tanya-tanya orang atau bisa baca blog atau gimana lah gitu ya. Terus kalau udah yakin itu aman bikin itinerary. Itinerary dasar aja sih. Tapi kalau belum pernah, belum pernah backpacker sama sekali itinerary itu masih lengkap. Misalnya hari ini mau kemana, terus rutenya, paling enggak rutenya dimana, terus hotel gimana, terus dari bandara ke hotel gimana, terus transportasinya disana deh. Pokoknya harus bikin itu. Tapi kalau udah makin kesini sih mungkin bisa lebih santai. Aku sih sekarang tipe yang gak bikin itinerary. Soalnya biar yaudah fleksibel aja gitu deh. Suka hati. Terus apa ya, ini setelah itu kan bisa googling scam-scam yang mungkin ada disana. Scam itu kayak penikuan gitu. Misalnya kayak di, kan pasti semua negara pasti ada scam gitu. Iya, iya. Googling, aku lupa nama situsnya ada, nama situsnya travelscam.com kalau gak salah. Atau dari blog orang lah gitu. Soalnya kayak misalnya di Paris gitu banyak yang copet gitu. banyak copet, terus kayak di Turki gitu banyak yang ngajakin ke tafe. Kalau cowok-cowok tuh banyak yang ngajakin ke tafe. Terus tiba-tiba ambil dirinya atau gimana gitu. Nah terus kita harus googling banget tuh gimana kemungkinan scam disana. Terus sih kalau bisa memang ada orang yang dikenal gitu. Paling gak kontak lah bisa ada kontak gitu untuk nanya-nanya atau untuk kalau terjadi sesuatu bisa nolong kita gitu. Jangan lupa KBRI. KBRI harus kita tahu alamatnya. Oh iya, iya, iya. Tapi selama kakak traveling ke negara-negara lain gitu, ada gak gak sih yang gimana kasus-kasus apa gitu. Atau kakak pernah diginiin atau pernah dikena tipu atau apa gitu. Ada gak sih kakak problem-problem gitu. Alhamdulillah sih enggak ya. Kalau yang berat-berat enggak ya. Tapi kayak kemarin di Rusia hampir kecopetan ya gitu. Terus berantem sama copet gitu ya gitu. Tapi alhamdulillah sih. Oh aku pernah kehilangan paspor sih waktu di Thailand. Waduh itu gimana? Waduh itu gak selalu traveling. Waktu itu ber-berapa ya, ber-empat atau ber-dimah gitu. Terus teman-teman, aku yang kecopetan gitu. Akhirnya ya mau ngomong ke KBRI dan itu seru sih ceritanya waktu itu. Karena harus lapor ke polisi. Polisinya itu udah mau tutup. Sementara aku harus pindah kota. Dan teman-temanku aku suruh yaudah mereka jalan duluan ke kota berikutnya. Kembali ke Bangkok. Aku biarlah besok atau gimana. Karena polisinya udah malam itu dan bis itu harus udah jalan. Terus tentu polisinya baik hati. Jadi aku setelah nulis laporan kehilangan itu. Kan harus nulis laporan kehilangan. Bikin paspor baru di KBRI. Jadi setelah laporan kehilangan. Polisinya nanya kan. Kamu mau kemana jam berapa? Aku bilang, aku udah mau berangkat nih sekarang. Dari terminal ini, bisnya ini. Terus mereka dengan mobil patroli itu langsung nancep gas gitu. Aku diantar ke mobil patroli, aku sirena. Terus mejar bis itu jadinya. Oh, berarti ramah gitu ya Alhamdulillah. Ya, itu Alhamdulillah sih ketemu orang-orang yang baik hati selama traveling sih. Terus nih Kak, waktu kakak jalan-jalan ke 42 negara. Itu gratis dibiayain atau gimana Kak? Biar sendiri. Biar sendiri. Ada sih yang waktu itu dalam rangka tugas ada beberapa negara dalam. Biasanya negara ASEAN kayak Singapura, Malaysia itu dalam rangka tugas. Tapi sisanya gaya sendiri. Wah, berarti nabung gak, Kak? Berarti nabung gak, Kak? Tiap bulan berapa kali traveling? Iya bener, nabungan ya. Sebulan berapa kali traveling? Enggak tentu sih. Kalau dulu masih kerja kan terbentur sama cuti ya, jadi enggak tentu. Paling gak satu tahun ada satu kali di Indonesia. Dulu waktu masih kerja target tuh satu tempat di Indonesia dan satu tempat di luar yang bisa dua mingguan gitu. Yang lama long term. Tapi kalau dulu sempat yang sama teman-teman yang kayak Jumat Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu yang ke negara-negara yang deket gitu. Itu kayak Laos, Vietnam yang berangkat Jumat pulang Senin pagi gitu sekali ngantur. Jadi enggak cuti gitu. Wah, itu secara ngatur waktu, terus budgetingnya juga. Itu gimana, Kak? Kalau dulu waktu yang gitu mengaturnya jadi untuk satu tahun. Paling kan aku bisa cuti cuma satu kali gitu untuk perjalanan yang dua mingguan gitu. Terus ya ngakalinnya, ya itu Jumat Sabtu Minggu Senin gitu. Jadi Jumat sore berangkat, pilih penerbangan paling malem, Sabtu Minggu Senin sore balik atau Selasa Pagi balik langsung masuk kantor. Jadi cutinya cuma sekali gitu. Nah itu, Kak. Nah, tadi kita sempat putus waktu aku nanyain ini. Gimana, Kak, cara tipsnya biar dapat izin gitu? Izin untuk jalan-jalan. Izin dari orang tua. Dari mana nih? Dari orang tua. Kalau orang tua, bebas aja aku. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah kalau orang tua, aku kayak aja paling dia cuma nanya, mau kemana, berapa hari? Oke, gitu. Enggak susah, enggak susah. Alhamdulillah sih, malam tidak. Walaupun sampai keluar gitu, oke gitu, Kak? Iya, paling dia cuma nanya, sama siapa? Ke negara mana? Nah, mamaku nih paling cuma nanya gitu. Berapa hari? Pulang kapan? Yaudah, gitu. Tapi kalau tipsnya, Kak, untuk orang-orang yang, untuk aku nih, Kak. Sorry. Yang ini, tips-tipsnya biar dapat izin gitu, untuk jalan-jalan, teman-teman yang mungkin susah untuk dapat izin keluar gitu. Tipsnya apa, Kak? Halo? 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 Iya. Gimana? Suara aku jelas sudah, Kak? Keputus tadi, Nin. Apaan, Nin? Oh, iya. Tips-tips biar dapat izin, Kak. Gimana cara yakinin, yakinin orang tua, Kak, biar diizinin. Susah, ini soalnya setiap orang tua kan beda-beda ya. Tapi mungkin kalau aku, kalau aku sempat bawa mamaku ikutan backpacker gitu, jadi sampai aku tunjukin bahwa aku tidur di sini nih, aku kalau backpackeran tidurnya begini nih, kalau jalan, untungnya kayak gimana sih aku ketemu kenalan sama orang. Yang bener-bener backpacker kan gak pake tour, pokoknya kayak gaya-gaya kuku banget gitu. Terus dia abis itu ngerasain, wah bahwa backpackeran. Sebenernya mamaku memang suka jalan, tapi kan sebelumnya lebih banyak ikutmu, betul, kan? Terus, pas aku ajak backpackeran ke Cina waktu itu ke Eropa. Yaudah nih, mah nih, gayanya kayak gini, bahwa kalau di jalanan pasti banyak yang ngolongin kok, gini-gini-gini. Terus, ya akhirnya emang lebih ini, eh tadinya memang dikasih, udah dikasih, cuman setelah aku bawa, dia lebih paham bahwa pas aku backpackeran, gayanya kayak gini nih. Ternyata safe lho, ternyata seru lho, ternyata dia malah ketagihan abis itu, minta lagi, minta lagi, gini-gini. Kalau di Indonesia kah, udah keling Indonesia? Alhamdulillah udah, cuman kan provinsi makin-makin banyak kayak jadi tiba-tiba yang kayak gini, yang gini, belum. Nah, kemarin, nah, kemarin kakak waktu ke Wakatobi, aku liat foto-fotonya itu kan, kirain cuman ke pulau. Eh, aku pake kakak Wakatobi tuh. Wow! Tadi habis pake, udah sekali liat. Wow, pas banget nih. Pas banget nih ngobrol terus pake kawas Wakatobi. Nah, itu kakak kemarin ke Wakatobi itu berapa hari? Itu pertama kali atau sebelumnya udah pernah juga, kak? Lima hari, eh bentar, aku off dulu ya bentar, kayaknya ada yang ini, oh enggak. Lima hari ke Wakatobi. Ya, lima hari apa? Lima hari apa perjalanan tapi. Itu tugas sih sebenarnya, tugas dari ada kementerian gitu. Aku harus tugas, cuman, jadi sekalian jalan-jalankan, diantarin sama Dinas Pariwisata, sama orang Peminsu, ya. Juga sama Regul Dukat, jadi skip Binongko. Berarti ke tiga pulau ya, kak? Wangi-wangi, kalau dupat, nah, Binongko, di-skip waktu itu. Iya, ujul. Terus, nah, jujur, kakak. Enggak berani, omaknya gede. Iya, emang, kak. Nah, karena harus jujur nih, apa tanggapan kakak waktu berkunjung ke Wakatobi, kak? Gimana masyarakatnya, terus gimana view-nya. Kakak sempat diving juga enggak, wak? Jujur, harus jujur banget ya. Jujur, pertama, informasinya kurang banget, makanya akhirnya aku tulis tuh kan di blog. Walaupun aku waktu itu datang ke dalam rangka tugas gitu kan. Cuman aku sengaja searching how to go to Wakatobi gitu, mulai dari transportasi gimana, terus apa flight-nya gimana, terus kalau naik perahu, naik kapal gimana. Terus enggak ada, enggak ada di situs pemerintah pun enggak ada. Terus sampai pas di sana pun aku nanya antara satu orang sama orang lain, bilangnya beda-beda ini. Terus itu sih, terutama kekurangannya itu di awal gitu. Terus kedua ya, pengelolaannya masih yang perlu ditingkatin lagi ya. Sebenarnya kan waktu itu cantik gitu ya, alamnya bagus, terus aku sayangnya enggak sempat diving waktu itu, karena waktunya batas banget, jadi enggak lihat bawahnya. Tapi kata teman-temanku yang di sana itu bagusnya luar biasa. Iya, 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 berarti itu yang perlu di... Ya itu masih banyak PR sih ya, sama sih kayak beberapa negara-negara daerah-daerah lain. PR-nya sih kayak transportasi terutama, transportasi, terus apa ya, kan karena kepulauan banyak kendala untuk pindah antar pulau, terus pengelolaan wisatanya juga masih yang TKN Dinas, kayak gitu-gitu sih, kalau alamnya udah oke. Jadi saran-sarannya apa, Kak, untuk pengembangan pariwisata Lakatobi nih? Berat nih, berat. Ntar dilihat sama Pembal Lakatobi nih. Ntar aku. Waktunya aku udah bilang sih. Ntar nanti aku terusin, enggak ada kepala dinasnya. Aku udah sempat bilang bahwa harus bikin situs, satu situs lah, kayaknya udah mulai dibikin ya waktu itu. Yang merangkum semuanya gitu. One stop situs, one stop website gitu. Mulai dari gimana cara wakatobi ke wakatobi, terus ada apa aja. Terus, nginepnya di mana itu, Kak? Itu tuh penginapan kan masih belum banyak. Kalau kita searching di otak gitu, kayak terflokat atau apapun, itu yang keluar kan resort dede kayak Patuno, terus apa ya Patuno yang mana di dalamnya ya? Iya, iya. Iya, yang lain tuh enggak ada gitu. Jadi, kalau ke sana gimana caranya menginepnya gitu, kayak gitu tuh informasinya masih di dalam. Iya, berarti masih informasinya masih kurang gitu ya, Kak? Kurang diakses gitu, belum ada gitu informasi tentang persatuan. Belum ada. Tidak di PR banget. Ya kan penting ya kalau misalnya tanpa informasi sama sekali, oh ntar tau-tau enggak dapet homestay atau gimana kan bingung nantinya. Thank you, Kak, untuk saran-saran dan maksudannya. Itu nanti harus didengar itu oleh kepala dinasnya. Pak, siapa Pak Kadisnya? Kakak kemarin ketemu sama Kadis Paris atau Kak Tobi? Enggak, aku ketemunya Pak, siapa ya yang bagian pemasaran? Pak Sis. Ini pemasaran. Pak Sis ya? Pak Sis ya. Iya, ketemu Pak Bupati ketemu Pak. Oh, ketemu Pak Bupati juga kemarin? Iya, ketemu sama Ibu Wakil sih enggak. Belum sempat ketemu karena Biau dikendari waktu itu. Oke, Kak, ini kakak juga kan nulis buku tuh. Buku apa aja, Kak? Buku apa aja itu, Kak? Aku kalau buku travel itu ada dua buku travel. Buku travel. Seling Cina waktu itu pas aku pergi sama mamahku itu pulang-pulang di-telepon kalau udah penerbit minta pengalaman aku pergi sama mamahku itu ditulis di buku, yaudah terus jadi satu buku. Dan yang kedua yang baru tahun kemarin itu, judulnya Discovering Uzbekistan. Nah, itu gimana, Kak? Itu ceritanya tentang apa, Kak? Yang kedua? Ya, Discovering Uzbekistan ini perjalanan aku kemarin tahun 2019 di Uzbekistan. Tapi itu sebenarnya perjalanan aku itu mulai dari Oman, Turki, Azerbaijan, Georgia, Uzbekistan. Tapi berhubung ini buku ada kerjasamanya sama kedutaan Uzbekistan, jadi akhirnya bikinnya cuma Uzbekistan aja waktu itu. Yang buku kedua ini. Oke, Kak Rahma. Thank you. Terakhir nih, Kak. Terakhir banget nih, terakhir banget. Closing statement, Kak. Entah itu untuk ini, terutama untuk apa, para solo traveling yang khususnya perempuan gitu. Dikasih semangat, Kak, biar berani, lebih berani lagi jalan sendiri. Sekaligus, closing statement. Biar ada ini generasi penerus, Kak. Ini sih, coba deh sesekali solo traveling gitu. Pasti ketagihan menurutku. Tapi jangan nekat langsung coba ke tempat yang susah gitu lah. Mulailah dari yang dekat dan gampang dulu, yang mudah-mudah dulu, terus meningkat ke negara-negara lain. Lama-lama akan terbiasa. Karena solo traveling itu banyak manfaatnya dibandingkan jalan rame-rame dengan orang yang udah dikenal gitu. Jadi banyak banget manfaat solo traveling buat diri kita sendiri gitu, buat pengembangan diri juga gitu. Bedanya solo traveling dan jalan rame-rame? Kalau buat untungannya apa? Jadi nih, kalau misalnya, misalnya nih, pertama, banyak sih ya. Pertama, mulai dari kalau jalan rame-rame kan, kita ngobrolnya sama temen seperjalanan kita aja gitu kan. Paling ya, ngobrol sama orang ya sekali-sekali. Tapi kalau solo traveling kan, karena sendirian mau nggak mau nyari temen baru, terus jadi ngobrol sama orang baru, jadi tahu gimana ngarepin orang gitu. Terus jadi berani ngobrol sama orang baru sih, jadi ngelatih komunikasi. Terus karena solo traveling kan, terus kita mau nggak mau memecahkan hal, semua hal sendiri gitu. Nggak ada temen curhat, nggak ada temen. Kalau ketinggalan pesawat, yaudah, lo harus bersikap apa gitu. Terus kalau ada masalah, ini gimana memecahannya? Itu harus ditecahkan sendiri. Nah, itu berguna banget kalau pas nanti kita kerja atau apapun gitu untuk menghadapi masalah yang datang, kita harus menghadapi sendiri itu gimana. Apalagi ya, oh manfaatnya kayak, ya percaya diri sih, lebih percaya diri. Oh, gue bisa nih solo traveling nih, berarti bisa melakukan banyak hal lain yang positif. Jadi, emang harus dicobalah sesekali. Pasti bisa sih. Semua orang pasti bisa solo traveling. Semoga aku bisa, Kak. Iya, ayo, harusin. Ntar aku samperin kakak ke Jakarta ya. Oh iya, solo traveling di Jakarta juga bisa. Bisa, nggak harus keluar. Di Indonesia, biasanya traveling malah lebih nantam. Oke, Kak Rahma, thank you. Udah mau sharing-sharing ini. Udah mau bagiin tips-tips. Semoga kita nggak hanya ketemu di dunia maya via Zoom. Dan ngobrol via Zoom. Semoga nanti kita bisa ngobrol face-to-face juga, Kak. Dan bisa traveling bareng. Thank you, Kakak. Iya, semoga bisa ketemu di Pakatobi lagi atau di Jakarta. Di mana aja di Indonesia. Iya, Kak. Semoga bisa traveling bareng lah suatu saat nanti. Oh, kamu mungkin. Ayo, ayo, ayo. Jangan lupa ngajak, Kak. Oke, Kak Rahma. Digi, nanti ya. Aku pause-pause. Oke, Kak Rahma. Thank you ya, Kak. Udah mau sharing-sharing. Dan sampai jumpa di destinasi mana gitu. Semoga kita ketemu. Tidak, Kak. Waalaikumsalam. Tidak, Kak Rahma. Aku. Bye. Waalaikumsalam. Sampai jumpa nanti. Waalaikumsalam. Eh, bentar, Kak, bentar. Aku capture dulu. Aku capture dulu, Kak, bentar. Apa? Oh, oke. Tuh, Dua, T. Oke, thank you. Dadah. Thank you, Nia. Sukses ya. Siap, Kak Rahma juga. Sukses ya. selamat menikmati